Terima kasih pemerintah Anda masih bersama Berita Pacitan. Bulan suci Ramadan diperkirakan dimulai pada Kamis Maret nanti, namun kepastian itu masih menunggu sidang isbat dan pantauan hilal di beberapa daerah di Indonesia. Pantai Serau Pacitan sebagai salah satu spot yang digunakan kemenak untuk memantau ketinggian hilal. Hilal yang merupakan penentu kapan tanggal 1 Ramadan ditetapkan, biasanya akan diamati menggunakan alat khusus oleh para ahli di beberapa titik matahari terbenam. Saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia atau kemenak gelar Rukyatul Hilal di seratus lebih lokasi. Salah satu tempat pilihan yang dijadikan lokasi pantai adalah Pantai Serau, kecamatan Peringkuku Pacitan. Muhammad Nasim, Kepala Kemenak Kabupaten Pacitan mengatakan, telah mengusulkan lokasi baru pemantauan hilal di Pantai Watukarung, namun belum disetujui oleh Pemkap Pacitan. Berdasarkan edaran kemenak, dalam melakukan pemantauan hilal akan dilakukan serentak. Selain itu, pantauan hilal secara khusus akan dilakukan oleh Panitia Rukyatul Hilal Kabupaten, dengankan kemenak sebagai pendamping. Itu namanya pengadilan PA itu yang melakukan pemantauan Rukyatul Hilal itu akan dilakukan serentak. Itu di seluruh Indonesia ada kurang lebih seratus titik. Di antaranya di Jawa Timur itu yang menjadi titik sentralnya juga ada di Pacitan. Dan di Pacitan itu kita tempatkan di Serau, pantai Serau yang menjadi titik lokasi. Meskipun menurut saya itu perlu ada pembaruan tempat untuk Rukyatul Hilal di Serau itu. Dalam pantauan hilal, kan kemenak juga melibatkan beberapa pihak seperti organisasi masyarakat, MUI, dan Pemda untuk terlibat dan bersama melakukan pemantauan hilal pada tanggal 29 bulan Khomariyah saat matahari terbenam untuk menentukan dimulainya satu Ramadan. Umi Wardah melaporkan.